Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Akang Sharing bersama saya Ridho Kali ini saya akan men-sharing firmware terbaru untuk Android televisi TCL berbasis R851T02 Dimana firmware ini digunakan untuk beberapa televisi TCL yang kalian bisa lihat disini Ada A6, A8, A10, C715, C716, dan kawan-kawannya Kemudian di EP640 dan kawan-kawannya K61, P615, P715, P717, P8M, US Kemudian Q800, X10, dan X815 Jadi televisi yang sudah menggunakan basis R851T02 ini Sudah mendapatkan update terbaru yaitu versi ini Versi 7.1.8 Kalian bisa cek di blog Akang Sharing Yang saya rilis pada tanggal 27 November ini Kalian bisa lihat ya Disini ada yang namanya belakangnya RU RU ini Akang juga orang tahu nih Karena di sumber informasi tidak diberitahukan secara detail RU ini maksudnya apa ya Apakah rilis update ataupun versi si Rusia nya Nah jika kalian minat ingin update langsung ke 7.1.8 Kalian bisa download firmware nya disini ya Jadi saya menyertakan langsung Google Drive Di sini Untuk bug nya ada beberapa orang yang mengalami freeze saat menggunakan firmware ini Jadi kalian juga harus hati-hati ya menggunakan firmware terbaru ini Apakah nantinya lebih lancar jika kalian menggunakan Ataupun seperti beberapa user yang mengalami freeze Jadi kalau memang tidak dirasa butuh-butuh banget update firmware ya Stay aja di versi 7.1.5 seperti saya Itu lumayan lancar ya di versi 7.1.5 Untuk versi 7.1.8 nya saya akan mengupdate Tapi dengan menggunakan metode update via OTA Atau yang biasa dinamakan over the air Jadi firmware nya itu file size nya mungkin tidak sebesar 2.98 giga ini Dan bentuknya itu zip ya Jadi tinggal colok USB tanpa perlu mematikan televisinya Jadi tinggal di tag aja Firmware nya tinggal update seperti itu Tapi kalau yang saya sharing ini Ini versi IMG ya Image Jadi kalian harus menggunakan Metode Mematikan televisi Dan menahan tombol power Di televisi kalian Sambil flash disk nya sudah dicolokkan ke televisi Oke Yang mau coba silahkan Yang gak mau yaudah Seperti saya tidak perlu Buru-buru banget Untuk update firmware nya ya Karena fiturnya sama aja Jadi nanti mungkin ada security update aja sih Yang terbaru ya Seperti disini kalian bisa lihat Build date nya itu September tanggal 14.2022 Oke cukup sekian sharing informasi kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk pengembangan channel Akang Sering Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!